Bagaimana perspektif makroekonomik untuk penyusunan kebijakan pembiayaan kesehatan di masa mendatang? Ini yang pertama. Kemudian kedua, kita akan masuk pada suatu pertanyaan menarik mengenai who pays what? Yang kaya membayar apa? Yang miskin membayar apa? Atau bagaimana negara membayar apa? Kemudian kalau kita lihat, kita akan masuk pada yang poin ketiga menenai perspektif ekonomi makro yang kita lihat dari situasi Indonesia saat ini. Dan yang keempat adalah bagaimana policy option yang lainnya di luar apa yang ada di ekonomi makro. Inilah situasi yang kita sudah bahas pada bagian pertama, pembiayaan kesehatan di Indonesia dan nanti kita ada risikonya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu BPJS sebagai single pool, sebagai pusat dari sistem pembiayaan kesehatan Indonesia saat ini, terutama khususnya untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Disilah yang terjadi, risiko-risiko yang ada saat ini. Kalau kita melihat BPJS menjadi sebuah lembaga yang mempunyai risiko sangat besar. Karena apa? Ada suatu istilah yang disebut sebagai huge benefit packages, artinya manfaat pelayanan medik yang disediakan oleh sistem di BPJS sangat luas. Kemudian klaimnya itu bersifat open-ended, tidak ada batas atas untuk klaim. Kemudian tarif PPPU, ini ditetapkan oleh putusan politik pemerintah, tidak berbasis pada apa yang disebut sebagai cost real. Kemudian risiko itu ditangani atau ditanggung oleh BPJS dan pemerintah. Jadi kalau BPJS kurang, pemerintah akan menambah. Sementara kalau kita lihat, kemampuan masyarakat yang mempunyai apa yang kita sebut sebagai fiskal yang cukup atau cukup kaya, itu tidak dipergunakan secara bijaksana. Dan di sini potensinya mereka yang miskin justru akan neglected atau akan terabaikan dari sistem yang seperti ini. Ini risiko-risikonya. Dan tadi kita sudah membahas bahwa risiko yang terburuk untuk ketidakalian biografis, yaitu istilahnya kalau kita sebut sebagai pelebaran gap antara yang maju dengan yang kaya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang siapa yang membayar apa. Dan ini sangat penting untuk bahan-bahasan kita untuk bagaimana lingkungan ekonomi makro itu bisa memberikan semacam solusi untuk masalah kita ini. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di sini, itu dana yang dari pajak itu masuk ke BBPU. Kemudian juga kalau kita lihat, klaim dan juga kapitasi yang diberikan oleh BPJS itu cenderung apa yang kita sebut sebagai sedikit, karena memang keterbatasan BPJS sebagai lembaga yang membiayai pelayanan kesehatan tadi. Karena sekali lagi bahwa dana yang ada dari BBPU, PPU, kemudian juga dari berbagai sumber pajak itu, dan non-pajak itu tidak cukup untuk BPJS. Dan yang menarik memang PBI secara terus-menerus dipakai oleh kelompok yang BBPU. Nah ini yang nanti akan kita lihat tidak tepat, karena pajak itu seharusnya dipakai untuk mereka yang miskin. Nah ini, jadi pendapatan dari negara ya, yang berasal di pajak tadi, itu logikanya dipakai yang merah tadi ya, untuk mereka yang miskin. Sementara mereka yang kaya, logikanya itu harus mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Ini prinsip perpajakan. Kenapa? Memang pajak di Indonesia itu tidak begitu progresif. Mereka yang kaya tidak begitu besar dalam membayar pajak. Persentase maksimum hanya sekitar 34 persen. Kalau kita di negara-negara yang maju, itu pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakatnya dalam konteks income itu bisa sangat tinggi. Dan ini terjadi di Sweden, di Eropa Barat, dan sebagainya. Kemudian, problem adverse selection. Nah ini menjadi satu isu kunci. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita cemati, karena pooling risiko di PPK sendiri itu sebenarnya ada tadi tiga kelompok ya. Yang PBPU itu cenderung mereka yang kelompok yang sakit, sick groupnya. Sementara yang PPI, mereka miskin, tapi semua tercover oleh sistem. Jadi mempunyai akses yang lebih adil. Jadi yang sakit dan yang sehat itu mempunyai akses yang sama. Hanya tinggal geografis. Mereka yang dekat dengan tempat-tempat yang banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan, seperti di DKI ataupun di Yogyakarta, mereka akan lebih banyak mendapatkannya. Kemudian yang PPI, yang ex-PTS ke situ cenderung juga sama, malah mungkin dengan adanya suatu efek dari pekerja, mereka juga diseleksi, mereka lebih sehat dibanding grup yang PPI. Nah inilah yang ada satu hal yang menjadi kunci. Ketika bicara dari PPI, itu yang berasal dari pajak, harusnya dipakai oleh PPI betul ya, bukan oleh PPU. Tapi fakta menunjukkan ketika melihat juga ketidakadilan geografis tadi, itu dana-dana yang berasal dari daerah yang membayar PPI lokal ya, itu bisa terpakai untuk mereka yang ada di Pulau Jawa. Nah sekali lagi, situasi makroekonomi di Indonesia itu sangat-sangat padat atau sangat baik di Jawa. Tadi seperti kita lihat, supply set untuk rumah sakit itu berkumpul di Jawa. Akibatnya apa? Ya, klaimnya juga akan sangat tinggi di Jawa yang akses lebih mudah. Dan ini dana-dana di luar itu bisa tersedot ke Jawa kembali. Kemudian yang ketiga, bagaimana perspektif makroekonomik yang kita pakai untuk mencoba, ya tadi menyusun kebijakan atau usulan untuk kebijakan pembiayaan kesehatan di masa mendatang. Kalau kita melihat makroekonomi trend-nya, yaitu dari tahun 2007 sampai 2016, itu kita bisa melihat yang biru itu. Gross Domestic Product, ya. Itu mengingkat tinggi sekali, jadi dari tahun ke tahun. Tapi tax revenue, pendapatan pajak pemerintah itu relatif stagnan, atau meningkat tapi tidak seperti GDP ini, yang menarik ini. Ini perlu kita cemati betul, ekonomi kita seperti ini, yang mungkin perlu ada suatu ide-ide baru untuk pendanaan kesehatan. Nah, kami melihat ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa dipergunakan. Nah, ini yang kuning itu mungkin ekonomi di masyarakat yang bisa kita pakai untuk kesehatan. Nah, di sini ada berbagai opsi kebijakan yang mungkin bisa kita pakai untuk menambah pendanaan untuk kesehatan. Yang pertama memang, kalau kita cermati, apakah kita bisa membaikkan semacam dana PBI ataupun untuk yang kemenkas dari pajak? Nah, keadaan makroekonomi kita saat ini, kalau kita lihat dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang begitu masif, itu terlihatnya sulit. Jadi, Indonesia sekarang sudah mempunyai semacam apa yang kita sebut sebagai neraca yang negatif, ya. Jadi, ada semacam defisit sekitar 2,6 persen, ya, sekitar itu, ya. Jadi, memang bisa juga ada di sana, tapi tidak begitu gampang. Mungkin juga dengan pajak-pajak yang khusus, seperti pajak dari rokok yang Irmal, tapi ini juga membutuhkan keputusan politik yang kuat dan juga logika jangan sampai terjadi Jadi, mereka yang merokok itu merasa membantu pelayanan kesehatan. Ini juga berbahaya, ya. Jadi, kalau kita lihat, sumber dari pajak ini, ya, cukup sulit. Kemudian, kalau kita lihat bagaimana dengan meningkatkan premi dari mereka yang kaya, khususnya PPU atau mungkin juga PPU, ya. Nah, ini adalah suatu kemungkinan yang bisa kita lakukan karena kemampuan bayar mereka itu cukup tinggi. Namun, tentunya harus kita lihat bahwa mereka juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai pre-finance. Mereka mau bayar tinggi, tapi juga menuntut mutu dan kenyamanan yang tinggi pula. Kemudian juga dari kantong pasien. Nah, ini bisa juga melalui apa yang kita sebut sebagai cost sharing. Jadi, di BPJS itu pelayanannya juga ada sebagian yang untuk kelas PBPU dan PPU itu bisa cost sharing sehingga menambah financing untuk BPJS. Kemudian juga dari pembentara daerah yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi, ini juga bisa kita minta untuk bayar lebih, ya. Oke, jadi ini opsi-opsi yang berasal dari pembentaraan kesehatan yang tentunya sangat dipengaruhi oleh situasi makroekonomi. Oke. Kemudian terakhir, kita lihat bagaimana kebijakan lainnya untuk mengurangi problem BPJS. Nah, yang paling penting tentu adalah mengurangi benefit package. Jadi, kalau kita lihat kodis saat ini, ini manfaatnya itu lebar, ya. Tidak ada batasan untuk kelompok yang menengah ke atas, yang kaya untuk menggunakan BPJS, tidak ada batasan untuk rumah sakit, dan tidak ada batasan untuk pembentaraan daerah yang menggunakan lebih dari jatahnya, ya. Kita mulai dari pemahaman mengenai apa yang kita sebut sebagai benefit package yang cukup lebar, ya, atau sangat lebar, ya. Jadi, Indonesia menganut apa yang kita sebut sebagai benefit yang mulai dari apa yang kita sebut sebagai dialisis sampai ke pelayanan tertiar, ya. Memang home care belum kita, apa, danai, tapi yang tertiar, yang super spesialis, itu sudah didanai. Dan di sini tidak ada limitasi yang terkait dengan berapa jumlah yang bisa dipakai oleh satu pasien BPJS. Di dalam konteks inilah, kita bisa melihat, kalau tidak ada apa yang disebut sebagai basic atau standard benefit package, itu manfaat benefit tadi itu pasti akan terpakai oleh provinsi-provinsi yang maju seperti di DKI. Jadi, DKI itu akan banyak mendapat benefit package, ya, karena banyak fast cash. Sementara itu, di provinsi yang lainnya, yang sifatnya mungkin masih kurang fast cash seperti di Papua, dan itu akan cenderung mendapat sedikit, ya. Sehingga kita perlu ada yang disebut sebagai standard atau basic packages, ya. Jadi, kita tidak bisa terlalu besar, ya, nih. Nah, ini yang misalnya tadi, yang kita pakai, karena kalau tidak pakai standard, nanti dana itu bisa habis untuk mereka yang kuning yang di DKI itu, ya, misalnya. Sementara yang miskin, yang jauh itu justru mereka berada di bawah standard dan tidak mempunyai dana untuk itu. Dan saat ini belum ada pelaksanaan kebijakan kompensasi yang seharusnya dikerjakan oleh BPJS. Sehingga kita berharap ada suatu kebijakan yang membuat adanya standard atau basic package, ya. Mungkin nanti yang di atas itu mereka yang kaya, itu akan membayar lebih dibanding mereka yang miskin. Sementara dana yang tidak bisa mencapai standard yang merah tadi, itu harus diberikan kebijakan kompensasi. Oke, jadi sinilah. Mari kita melihat bahwa kita perlu untuk membahas kebijakan-kebijakan di masa mendatang, tapi di sini perlu sekali untuk memasukkan perspektif makroekonomi. Mari kita diskusian. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.